Selamat surat dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan pertama-tama Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang Menjalankannya Semoga sampai akhir Oke dulur kali ini saya akan Memberikan tutorial lagi Tentang pemasangan Softstar Di Depan kamera ini Sudah ada dua model softstar Seperti ini Untuk yang Ini Kemarin videonya sudah saya Upload Sudah saya upload Silahkan dilihat Cara memasang softstar Kalau yang ini Sudah ada viewsnya Tapi tidak ada Colokan seperti ini Yang ini ada colokannya Tapi tidak ada viewsnya Oke Video ini merupakan Permintaan Dari Pemirsa channel saya Oke Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe Silahkan subscribe Like dan komen Jika ada pertanyaan Mungkin silahkan diisi di kolom komen Atau Dibuat atau Minta dibuatkan tutorial Kalau saya Kalau saya Ada waktu dan bisa Ada bahannya Akan saya buatkan Oke lor Seperti yang saya bilang tadi Yang ini sudah saya Upload videonya Nah sekarang Saya akan memberikan tutorial Pemasangan yang seperti ini Seperti ini Sebenarnya sangat simple Dan sangat mudah Ya Jadi inputnya sudah ada Input dari PLN Masuk ke sini Lalu disini ada tulisan Suite Suite ini untuk saklar ya Untuk saklar Jadi disini ada tulisan Suite Nah disini ya Ada suite Nah ini untuk Saklar Kita tinggal Sambung aja ke saklarnya Kalau ini Nah ini Kalau yang kemarin Yang kemarin yang ini Suite nya saya gandeng Kalau yang ini Suite saya gandeng Ya Lalu disini In Dan disini Out Nah kalau disini In nya langsung Kesini Lalu disini Ada suite Lalu disini Output Ya Saya jelaskan Input ini Dari PLN Ya Dari Seperti biasa Kabel power seperti ini Masuk kesini Ya 220 Lalu diputus disini Diputus dan disambung disini Melalui Suite Ya Lalu Masuk ke Trafo Outputnya Ke trafo ini Nah Ke trafo ini Tentunya Tidak langsung ke trafo Karena disini ada Penahanan Ya Penahanan Arus Disini Ditahan Shred Lalu Diolah Begitu beberapa detik Dia akan Menyambungkan Lewat relay ini Secara otomatis Ya Jadi ada yang bilang Mas kalau pakai Softstar itu Power jadi Loyo Ya Kalau pakai Softstar Loyo Kenapa ini Dijual Ya Kenapa ini Laku di Pasaran Ya Enggak Mungkin Laku Kalau Ininya Kalau Power Ampli Dipasang Softstar Loyo Saya Jelaskan Lagi Disini Kalau Softstar Loyo Itu Tidak Ada Penyambungan Otomatis Jadi Seperti Dia Cuma Ditahan Aja Disini Pakai Resistor Ya Pakai Seperti Ini Mungkin Ya Jadi Tidak Diolah Dan Tidak Dialirkan Setelah Trafo Terisi Tidak Dialirkan Secara Otomatis Melalui Relay Jadi Dia Ditahan Aja Lewat Resistor Ini Ya Mungkin Arus Yang Masuk Ke Trafo Akan Semakin Kecil Dan Output Tentunya Mempengaruhi Output Trafo Akan Kecil Juga Dan Akhirnya Power Menjadi Loyo Nah Itu Jangan Salah Kaprah Ya Nah Disitu Oke Lhor Kebanyakan Ngomong Langsung Aja Saya Akan Memberikan Cara Penyambungannya Oke Nah Ini Saya Lepas Dulu Ya Seperti Saya Bilang Tadi Disini Output Disini Output Saya Gasi Kabel Saya Gasi Kabel Ini Masuk Ke Trafo Oke Akan Saya Soda Dulu Ke Trafo Boleh Bolak Balik Silahkan Karena Ini Tegangan AC Tidak Ada Min Plus Oke Oke Lhor Nah Ini Disini Output Kita Pasang Di Trafo 0 Dan 220 Oke Untuk Selanjutnya Seperti Ini Lhor Disini Ada Switch Switch Kita Langsung Hubungkan Ke Switch Nah Disini Ada Switch Kita Ambil Atas Bawah Aja Nah Ini Switch Putusnya Atas Bawah Kalau Kita Ambil Samping Tidak Bisa Kita Ambil Atas Bawah Untuk On Off Oke Kalau Kita Tidak Ingin Masang Fuse Fuse Kita Langsung Aja Tancapkan Di Sebelah Sini Ini Kabel Dari Switch Tadi Langsung Kita Masukkan Di Skun Switch Seperti Ini Oke Kan Saya Coba Terlebih Dahulu Tanpa Menggunakan Seekring Seperti ini Oke Kita Kasih Kabel Power Dulu Dan Saya Masukkan Kabel Power Untuk Disini Tidak Ada Lampu Indikator Disini Tidak Ada Lampu Indikator Kalau Yang Kemarin Disini Ada Lampu Indikator Jadi Nyala Merah Klik Klik Yang Menting Dia Sudah Klik Dia Sudah Bekerja Oke Lor Oke Disini Karena Tidak Ada Lampu Indikator Saya Menggunakan Kipas Kipas Ini Sudah Terhubung Ke Trafo Dengan Menggunakan Tegangan Ekstranya Jadi Ini Kabel Yang Ini Tidak Terpakai Ini Yang Kemarin Saya Pakai Yang Ini Kita Coba Langsung Hati Hati Seperti Ini Kita Coba Perhatikan Kipas Klik Berarti Dia Sudah Bekerja Kipas Nyala Oke Saya Matikan Lagi Oke Klik Kipas Mati Saya On Kan Lagi Jadi Seperti Itu Ya Loh Ya Cara Pemasang Lebih Mudah Oke Saya Matikan Dulu Saya Copot Dulu Oke Sekarang Bagaimana Mas Kalau Dipasang Sikring Vius Oke Ini Akan Saya Tunjukkan Disini Ada Subco Fuse Atau Sikring Bagaimana Cara Pasangnya Oke Ini Disini Ada Dua Kaki Fuse Satu Dan Disini Dua Oke Untuk Pemasangannya Seperti ini Kita Ambil Salah Satu Kita Ambil Salah Satu Dari Sweet Ini Kita Ambil Kita Copot Nah Setelah Kita Copot Dua-duanya Sama Yang Di Sweet Kita Copot Kita Copot Seperti Ini Oke Lalu Kita Ganti Yang Kita Pasang View Study Seperti ini Oke Lihat Kakinya Ini Boleh Balik Kita Pasangkan Di Satu Disini Disaklar Oke Dan Yang Satunya Kita Masukkan Ke Soft Star Kita Masukkan Ke Soft Star Yang Satunya Seperti Ini Oke Nah Biasanya Di box Memang Harus Dipasang Views Ada Lubang Views Jadi Cuman Seperti Ini Kalau Tadi Tanpa Views Langsung Dari Saklar Langsung Menuju Ke Second Sweet Yang Ini Kalau Kita Pakai Sikring Kita Tinggal Putus Satu Kabelnya Kita Putus Lalu Kita Kasih Sikring Lalu Masuk Kaki Sini Kaki Satunya Keluar Ke Saklar Lagi Oke Seperti Itu Loh Akan Kita Nyalakan Lagi Oke Saya Tata Dulu Biar Aman Ya Oke Oke Seperti Ini Saya Pegang Dulu Seperti Ini Biar Tidak Bersentuhan Pemasangan Kabelnya Seperti Tadi Ya Nah Ini Saya Tata Dulu Biar Aman Seperti Ini Akan Kita Coba Lagi Oke Saya Tancapkan Kabel Powernya Oke Kita Lihat Posisi Masih Off ya Lihat Kipas Belum Nyala Dan Disini Akan Saya On Kipas Menyala Oke Lalu Saya Off kan Kipasnya Mati Ya Oke Seperti Itu Ya Saya Off kan Lagi Nah Oke Jadi Pemasangannya Seperti Itu Untuk Pengaplikasian Di Box Silahkan Di Tata Sendiri Pengkabelannya Di Tata Serapi Mungkin Ya Jadi Pemasangannya Seperti Yang Telah Saya Jelaskan Tadi Oke Kalau Kurang Jelas Silahkan Lihat Videonya Lagi Oke Lor Saya Kira Cukup Sekian Tutorial Pemasangan Softstar Yang Tanpa Views Ya Ini Lebih Murah Harganya Lebih Murah Dibandingkan Yang Ada Views Seperti Ini Harganya Kalau Tidak Salah Bisa Dua Kali Lipat Ini Sama Ini Ini Satu Mungkin Ini Bisa Ini Satu Ya Ini Bisa Dapat Dua Mungkin Ya Jadi Lebih Murah Ini Tapi Dengan Apa Itu Tidak Ada Secring Untuk Pemasangannya Oke Lor Saya Kira Cukup Sekian Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Video Saya Dan Untuk Yang Minta Dibuatkan Tutorial Semoga Saja Melihat Video Ini Oke Lor Saya Suapkan Sekali Lagi Terima Kasih Selamat Suri Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Lor